Mohon maaf, sebenarnya saya tahu cerita semua dari beliau, orang dekatnya Pak Yaeman, orang dekatnya Pak Yaeman, saya 4 kali jumpa Pak Yaeman di cerapeon. Tapi tujuan kita kan bukan cari itu saudara, tujuan utama kita, bagaimana viewpoint kita yang masih tertanam di aplikasi VTube, itu masih bisa kembali ke diri kita masing-masing. Nah ini kalau buat aksi damai, ini kan bukan senjata tajam, bukan. Ini kalau buat aksi damai nanti, ke si A, tempat si B, si C, si D, wah. Ini katanya orang lingkungan saya di sini, top markot, top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lingkungan Allah SWT. Juga di kekuatan, keselamatan, lahir batin, kesehatan, mudah rejeki. Amin, amin. Saudaraku semuanya, kali ini saya akan mengedukasi salah satu warisan budaya nenek moyang kita lagi ya saudaraku. Kali ini tentang tongkat komando, saudaraku. Ini tongkat komando diperkirakan zaman kerajaan masa lampau. Saudaraku, saudaraku. Tongkat komando ini terbuat murni dari titanium, saudaraku. Bukan besi. Ini murni asli titanium. Full 100% titanium. Bersurat resmi, saudaraku. Murni titanium. Original. Itu, saudaraku. Tongkat komando yang sangat luar biasa. Baik dari nilai sejarah. Begitu pula dari nilai esoterisnya, saudaraku. Esoteris itu adalah sugesti energi yang tersimpan di dalam tongkat komando ini, saudaraku. Kalau tongkat komando sekarang kan dibuka ada isinya. Ini murni, saudaraku. Titanium. Itu. Murni titanium, saudaraku. Bukan besi, bukan campuran lagi. Ini 100% tanpa campuran memang titanium. Jadi, sangat luar biasa, saudaraku. Saya mengkoleksi beberapa jenis pusaka yang murni titanium. Tanpa campuran besi, tanpa campuran ini, itu, ini, itu. Tidak murni. Nanti akan saya edukasi satu per satu. Dan ini adalah tongkat komando yang diperkirakan dipegah oleh salah satu panglima perang kerajaan di zaman dahulu. Itu, saudaraku. Murni titanium. Nilai sejarahnya sangat luar biasa ini. Apalagi energinya. Energi goibnya sangat luar biasa. Mohon maaf, kami tidak bisa mengatraksikannya dulu. Saya tidak bisa mengatraksikannya dulu. Karena ini membutuhkan kru, saudaraku. Tidak boleh kita syuting sendirian. Harus ada kru, ada lawan, ada teman, gitu. Ini kehebatan dari tongkat komando, saudaraku. Di zaman kerajaan nenek moyang kita di zaman dahulu. Besinya berserat, saudaraku. Beratnya bukan main. Energi goibnya sangat luar biasa. Walaupun sekarang di tahun 2022, berapa ribu tahun, saudaraku. Karena ini titanium, tidak termakan karat, saudaraku. Ini tidak termakan karat. Dan ada kode-kodenya yang ini. Ada huruf apa ini? Seperti huruf panapa zaman dahulu. Saya tidak tahu artinya kalau ini, saudaraku. Nilai sejarahnya sangat luar biasa. Saya banyak mengkoleksi jenis benda-benda yang murni titanium seperti ini. Itu saudaraku. Nah, ini kalau buat aksi damai. Ini kan bukan senjata tajam. Ini kalau buat aksi damai nanti. Ke si A, tempat si B, si C, si D. Katanya orang lingkungan saya di sini. Top markup, top untuk saudaraku. Semuanya rekan VTuber. Tidak bosan-bosannya. Saya selalu mengunggah tentang apa itu VTuber. Kenapa saya harus ngomong VTuber terus? Karena kita ini kan mempunyai aset di aplikasi VTuber. Itu kan, saudaraku. Tetaplah bantu doa. Bantu doa. Itu saudaraku. Mohon maaf. Sebenarnya saya tahu cerita semua. Dari beliau. Orang dekatnya Pak Yaeman. Orang dekatnya Pak Yaeman. Saya empat kali jumpa Pak Yaeman. Di cerepon. Tapi tujuan kita kan bukan cari itu, saudaraku. Tujuan utama kita. Bagaimana viewpoint kita. Yang masih tertanam di aplikasi VTuber. Itu masih bisa kembali ke diri kita masing-masing, saudaraku. Iya kan? Siapa sih yang tidak ingin viewpointnya kembali? Itu loh. Pasti ingin kembali. Siapa sih yang tidak ingin? Orang cuma hasil ngutang, jual larta benda, ya kan? Cuma sayangnya, Tidak benarnya itu adalah My Future Business School, MFBS, Sang founder yang kita banggakan dari dulu. Saya bangga dulu. Yang kita banggakan, istimewakan dari dulu, yaitu Pak Wilbert Karimun. Ternyata sampai hari ini, Masih bertapa Di gunung Apa itu? Blokosuto. Gunung Blokosuto. Sampai sekarang tidak ada muncul itu Pak Wilbert Karimun. Pak Noval. Mana? Dari dulu dua orang ini Ibarat gula dan manis Ibarat asin dan garam Sekarang mana? Hah? Itu loh. Kami semua tanya Pak Wilbert, Pak Noval Bukan apa, Pak? Itu loh. Karena Anda dari dulu Yang di MFBS, di Medding Show Itu. Coba bukan Pak Wilbert, bukan Pak Noval Ya nggak mungkin Atau si B, si C Ya itu yang kita kejar Kejar bukan untuk apa Bagaimana Pak? Begitu Asin kami Bagaimana Pak? Itu, Pak gitu Begitu Tolonglah Coba muncul Pak Wilbert atau Pak Noval Ya kan? Coba muncul Kan dari dulu saya ngomong di video Muncul bos Kan gitu ya Itu begini Viewpoint Anda begini Kan enak Itu Bukan saya mau ngatur Anda Nggak ada yang mau diatur di sini Hak dan kewajiban Ya harus sama-sama Diterpenuhi Kan begitu Dan sekali lagi ya Untuk saudara VTuber Tenang saja Tenang Pokoknya tenang Mau Bukannya tenang untuk apa loh Kita Saya nyuruh tenang Masak mau gila Mau stress Ya rugi Udah viewpoint Nggak kembali Fitur up terus Saya anda semua Mau stress Ya rugi Ya tambah gemuk yang di atas Tambah enak yang di atas ya Itu Sudahlah santai Kita sekarang Yang harus kita gunakan Sebagai Landasan kita Saudaraku Adalah Iman Apa iman Percaya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Percaya Atas ketentuan Tuhan yang Maaf Masa Iya Sekarang Menggunakan akal Saja Nggak bisa Sudah Karena akal Kita sudah Nggak nututi Nggak menjangkau Dari dulu Kita dicuci otaknya Oleh konten kreator Konten kreator kan Kurang lebih Satu tahun Sekarang mau dicuci lagi Dengan Salah satu akun youtube Yang katanya Vplus jalan Dipegang Ini Itulah Adalah Orang atas lah katanya Saya nggak berani Takut kuat ini Karena saya yakin Ini masih kuat Ini pengalian isu Sudah Itu loh Sebentar lagi Vplus nyusul Nyusul apanya Kok lucu Vplus dulu Baru Vtube nyusul Nggak kan lucu Lebih dulu Vtube kan Nah Member-member Vtube Kemudian disuruh Mega copy Membayar Nah sekarang Vplus dipegang oleh Hanu sekarang Si A Tokoh hebat Si A ini Tokoh hebat Sebentar lagi Vplus ini New Vplus ini Akan menjadi Blah 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 Kemudian Vtube menyusul Ikan lodo Kan lebih dulu Vtube Vplah duluan Waduh Ini Menurut saya ya Mohon maaf sekali Aduh Akal yang sudah Mau dibolak-balik Itu Iya kalau ngoreng tempe Sama tahu Kalau ngoreng tempe Tahu Telur Enak dibolak-balik Akhirnya Apa dulu Tiga T Iya kan Isu tiga T kan Konten kreator Mana Pak Eman Ayo ke bank Ayo ke bank Konten satunya Gini-gini Iya kan Mana sekarang Nah Terima Capri Kan memang Iya Dulu Ayo Pak Eman Beneficial apa Katanya itu Udahlah Tarik ke bank Eh Dipanggit Kayak agis gagap Tidak ada Pak Yahi Alah Gitu lho Gitu lho Oke lah Saudaraku Mohon maaf ya Ini Guyonan Di Dini hari Ini saya buat Konten dini hari Ntar lagi Mau sholat subuh Saudaraku Blokos utuhan Dengan saya Biar silaturahmi Antara saya Dan saudara semua Suka atau tidak suka Itu urusan Oknum individu Masing-masing Kan gitu Iya kan Oke mohon maaf ya Dari saya Saya akhiri Wa bilhi taufiq Wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh